Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Sebenarnya, teknologi Smart Key atau Keyless merupakan barang lama di industri otomotif. Tapi di dunia motor tanah air menjadi fitur baru dan menjadi andalan motor baru modern masa kini. Smart Key mampu meningkatkan kepraktis dan penggunanya karena tidak perlu lagi menggunakan anak kunci, sekaligus juga meningkatkan keamanan dan menghindar dari tindakan pencurian. Bagaimana tidak perangkat itu bisa dikombinasi dengan beragam fitur seperti immobilizer, unsurped back system, dan auto lock sekalipun. Nah, kali ini kita akan bahas motor-motor berteknologi Smart Key yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan like cek kalian suka dengan video ini. Yamaha Frigo Walau tak masuk keluarga Maxi, Frigo menyuguhkan berbagai keunggulan yang mampu membuat konsumen meliriknya. Di kasta sekutik non-Maxi, Frigo menempati posisi pertama lantaran fiturnya yang paling lengkap. Diluncurkan saat pameran kendaraan Rode 2 Oktober tahun lalu, motor ini sudah dibekali Smart Key. Tetapi teknologi ini hanya tersedia pada varian S dan S-ABS. Mengusung mesin 125cc, harga yang ditawarkan yaitu sekitar Rp 19,7 juta untuk varian S dan Rp 22,5 juta untuk versi S-ABS OTR Jakarta. Yang menarik di semua lini Yamaha, Frigo punya letak tangki bahan bakar yang unik. Posisinya di deck depan, bukan di bawah jok. Yamaha Lexi S-ABS Lexi S-ABS diluncurkan tak lama setelah Frigo dipasarkan. Kehadirannya seolah menjawab keinginan pasar yang meminta Lexi agar dipersenjatai fitur anti-lock brake system. Di dalamnya tetap dilengkapi varian fasilitas, salah satunya Smart Key. Skutik yang menjadi bagian keluarga Maxi Yamaha ini dibanderol dengan harga Rp 25,8 juta, terpau Rp 3,3 juta dari Frigo S-ABS. Meski kebanyakan fiturnya sama, tapi performanya berbeda. Soalnya Lexi sudah mengusung teknologi VVA dan berpendingin cairan. Oputnya lebih besar yaitu 11,9 PS pada 8.000 RPM dan torsi 11,3 Nm. Yamaha Aero Kakak dari Lexi, Yamaha Aero juga sudah dilengkapi dengan fitur keyless. Sama seperti Lexi, hanya varian tertinggi. Yamaha Aero 155 VVA versi S yang sudah dilengkapi fitur ini. Sebagai motor metik dengan desain sporty, Yamaha Aero varian tertinggi juga dilengkapi dengan fitur yang juga tidak kalah banyak. Mulai dari rem dengan ABS, idling stop, lampu LED di depan dan belakang, serta soket USB untuk mengisi daya HP. Yamaha Aero ditawarkan dengan harga 27,45 jutaan rupiah. OTR Jakarta Yamaha X-Mac Sebagai kakak dari produk-produk mesi seri S, kecuali Yamaha T-Mac, sudah wajarnya memang X-Mac mendapat fitur yang juga tidak kalah lengkapnya. Sebagai motor metik dengan mesin 250 cc, Yamaha X-Mac bisa dibilang menjadi salah satu pertama menerapkan fitur ini untuk motor metik di Indonesia. Rem ABS, lampu LED di depan dan belakang, traction control, dan soket USB sudah ada pada motor ini yang dibanderol dengan harga 57,8 juta rupiah. Honda Vario Honda Vario terbaru yang meluncur bulan April tahun lalu, juga akhirnya sudah dilengkapi dengan fitur keyless untuk unit yang menggedong mesin 150 cc. Dengan model baru yang berkesan lebih sporty, Honda Vario 150 juga dibubuhi dengan fitur-fitur yang tidak kalah dengan kompetitornya. LED di semua lampunya, starter senyap, idling stop, sampai alarm sudah ada pada motor ini. Dengan fitur-fitur yang melimpah, Honda Vario 150 ditawarkan pada harga 22,6 juta rupiah. Honda PCX Sebelum diterapkan pada Honda Vario 150 terbaru, sistem tanpa kunci pada motor metik pabrikan Honda sudah diterapkan pada Honda PCX 150 yang generasi terbarunya sudah diproduksi lokal. Mengisi segmen motor metik premium berbadan bongsor, secara fitur memang bisa dibilang Honda PCX menawarkan lebih banyak hal. Sistem tanpa kunci yang menyatu dalam Honda Smart Key juga sudah terintegrasi dengan immobilizer, sistem ansurback, dan alarm. Setelah itu, Honda PCX 150 juga sudah menggunakan LED yang hemat daya pada semua lampunya, panel meter full digital, juga port USB untuk mengisi daya di laci depan. Honda PCX sendiri hadir dengan beberapa pilihan. PCX 150 dengan rem CBS yang dibanderol dengan harga 27,8 juta, dan PCX 150 dengan modul ABS pada rem depannya seharga 30,8 juta, dan serta teranyar PCX Hybrid yang dilengkapi motor listrik dan ditawarkan dengan harga 40,3 juta rupiah. Honda Forza Sebagai pesaing langsung dari Yamaha X-Mac, fitur-fitur yang ada pada Honda Forza juga tidak kalah menariknya, seperti traction control pada Honda, lampu LED di semua sektor penerangan, soket USB, dan pengaturan elektrik windshield menjadi fitur yang hadir di motor ini. Di Indonesia, Honda Forza sendiri masih diimpor dari Thailand dan dibanderol dengan harga kisaran 70 juta rupiah. Suzuki GSX-R 150 ABS Suzuki Indonesia memberi konsumen pilihan lebih variatif untuk pelilih motor fairing andalanya, yaitu GSX-R 150, yang terbaru kini memakai ABS. Sebenarnya, GSX-R 150 berteknologi ABS bukan barang baru. Suzuki telah lama memiliki produk itu, namun unitnya tidak diunjukkan untuk pasar domestik, melainkan ekspor khusus ke Eropa. Karena banyaknya pelanggan yang menginginkan penambahan ABS, maka jadilah Suzuki menjualnya di tanah air. Basis yang digunakan adalah GSX-R 150 Keyless Ignition System. Makanya, harga naik 3 juta dari versi berteknologi Smart Key menjadi 33 150 juta rupiah untuk Kota Air Jakarta. Kawasaki Ninja 250 Mi 2019 Ninja 250 model terbaru yang dirilis Kawasaki belum lama ini, akhirnya mempunyai fitur Smart Key. Namun, teknologinya punya lemah berbeda, yaitu Kawasaki's Intelligent Proximity Activation Start System, atau disebut dengan kipas. Memungkinkan pengguna mengaktifkan saklar motor tanpa harus mencolok dan memutar kunci. Fitur ini sudah hadir sebelumnya di produk Kawasaki 1400 GTR, menjadikannya yang pertama di kelasnya. Tertama 3 tipe yang disepersenjata ikipas, yaitu 250 SE MDP, Magnetic Design Painting, 250 ABS SE, dan 250 ABS SE MDP. Sedangkan harga yang disodorkan, yaitu 66,9 juta untuk Ninja 250 SE MDP, 74,1 juta untuk varian 250 SE ABS, dan 250 ABS SE MDP untuk harga 74,6 juta rupiah untuk OTR Jabodetapeng. Nah, gimana sob, menurut kalian? Penting nggak sih dengan fitur Keyless ini? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!